Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Didik Kurniawan masih di pembahasan tentang video materi untuk mata kuliah akuntansi biaya di kesempatan kali ini kita masih melanjutkan dan kita berada di part yang kelima bagian kelima untuk topik bahasan kita tentang cost concepts dan cost accumulation di video materi part yang sebelumnya kita sudah membahas tentang cost versus expense di part yang pertama kemudian di part yang kedua kita sudah membahas dan mengenal dengan apa itu yang dimaksud dengan cost object kemudian direct cost versus indirect cost terus di part yang ketiga di bagian ketiga kita sudah berkenalan dengan cost of product dimana kita kemudian ngerti oh apa itu manufacturing cost apa itu direct material, direct labor, dan FOH dan kemudian setelah itu di part yang keempat kita berbicara membahas tentang sifat biaya ada yang fixed dan ada yang bersifat variable nah di part yang kelima ini kita akan membahas satu subtema dari cost concept dan cost accumulation yaitu mengenai aliran biaya dan aliran fisik barang ini materi yang ini sesungguhnya masih relate dan berhubungan dengan materi-materi yang sebelumnya jadi kalau materi yang sebelumnya di part yang sebelumnya itu kita berbicara tentang cost conceptnya yaitu dimana biaya itu diklasifikasikan tergantung dilihat dari sudut pandangnya yang mana traceability-nya kah atau terkait dengan proses produksinya kah atau terkait dengan hubungan antara cost driver dan total cost itu sudah kita bahas itu bicaranya adalah tentang klasifikasi biaya dasar klasifikasinya saja yang berbeda-beda biayanya tetap sama tapi sudut pandang untuk mengklasifikasikan atau mengkategorikannya itu berbeda-beda sehingga muncul istilah biaya yang macam-macam ada direct cost, indirect cost, DM, DL, FOH production cost, non-production cost, inventoriable, non-inventoriable kemudian ada fixed cost dan variable cost nah itu based on dasar pengklasifikasinya masing-masing sendiri-sendiri berbeda-beda nah di part yang kelima ini sekarang ini ini lain kita tidak membicarakan tentang klasifikasi biaya enggak di bagian yang kelima kita tidak akan berbicara tentang klasifikasi biaya yang akan kita bicarakan di part yang kelima adalah mengenai sekali lagi aliran biaya dan aliran fisik barang tentu saja konteks pembicaraan kita adalah di perusahaan manufaktur atau manufacturing company oke kita mulai ya bahwa yang pertama kita sudah ngerti dong kita sudah paham berkali-kali kita ngerti bahwasannya based on proses bisnisnya maka perusahaan itu dapat dikelompokkan atau dibagi jadi tiga kan gitu ada perusahaan jasa atau service company kemudian ada perusahaan dagang, merchandising company dan ada yang ketiga perusahaan manufaktur atau manufacturing company terkait dengan cost concept and cost accumulation yang kita bahas di pembahasan video materi kali ini itu semuanya mengambil setting di perusahaan manufaktur dan kita sudah tahu dan kita sudah ngerti bahwa perusahaan manufaktur itu pasti dia akan mengolah produk supaya berubah berganti menjadi another product produk yang lain baru produk lain inilah yang akan dijual kita juga sudah bahas bahwasannya di perusahaan manufaktur itu ada aktivitas untuk adding value menambahkan nilai penambahan nilainya itu direpresentasikan dengan adanya biaya produksi yaitu DM, DL, dan FOH oke itu sudah kita pahami nah kemudian satu hal yang harus kita ingat bahwasannya proses bisnis di dalam perusahaan manufaktur itu sebenarnya simple ya sebenarnya simple kalau di part yang ketiga pas kita membahas tentang production cost atau cost of product kita bahas disitu kan proses bisnis dari perusahaan manufaktur ada lima yang pertama membeli raw material kemudian menyimpan raw material di raw material warehouse yang ketiga mengubah atau mengolah atau memproses raw material di departemen produksi kemudian yang keempat menyimpan finish goods atau barang jadi yang sudah selesai atau paripurna diolah belum dijual nah baru yang terakhir yang kelima kemudian menjual produk jadi tersebut kepada konsumen atau pelanggan kalau mau saya singkat maka di perusahaan manufaktur itu proses bisnisnya terdiri dari pertama membeli produk produk disini adalah bukan produk jadi yang untuk dijual kalau membeli satu produk tertentu kemudian langsung dijual tanpa ada aktivitas adding value yaitu namanya bukan perusahaan manufaktur melainkan namanya adalah perusahaan dagang jadi di perusahaan manufaktur dia akan membeli satu produk produknya dibeli dari mana? dari supplier atau vendor kemudian produknya itu akan diolah atau diproses untuk dikonversi menjadi another product kemudian baru setelah produk jadi atau finish goodsnya ini selesai paripurna barulah another product ini yang berupa produk jadi ini yang akan dijual kepada pelanggan atau customer oke nah kalau itu kita gambarkan kalau proses itu kita gambarkan secara singkat maka singkatnya adalah bahwa perusahaan manufaktur itu dia akan mengubah atau mengolah atau mengkonversi raw material menjadi finish goods jadi yang dia beli adalah jadi yang dia beli adalah a product yaitu raw material dibeli dari supplier kemudian yang dia jual lain bukan produk ini bukan a product yang dia jual adalah another product yaitu berupa finish goods nah raw material ini merupakan bahan mentah kemudian finish goods ini merupakan barang jadi nah bahan mentah berubah menjadi barang jadi otomatis di dalamnya ada proses untuk mengubah atau proses konversian yaitu mengubah raw material bahan mentah menjadi finish goods atau barang jadi oke nah kalau kita lihat di gudang-gudang yang ada di perusahaan manufaktur kita perhatikan disini ya bahwa yang pertama ada raw material warehouse raw material warehouse ini dipergunakan untuk menyimpan raw material bahan baku bahan mentah yang dibeli dari vendor tadi disimpan disini kemudian ada pabrik yang merupakan production department pabrik itu kalau bahasa inggrisnya adalah plant bukan tanaman ya sama-sama ejaannya P-L-A-N-T tapi terjemahnya bukan tanaman selain kan pabrik jadi ini ada pabrik bangunan pabrik taruhlah ini adalah bangunan ini berarti bangunannya adalah raw material warehouse kemudian yang ini bangunannya berupa plant atau pabrik yang merupakan production department disinilah aktivitas konversi untuk mengolah mengubah raw material menjadi finish goods terjadi kemudian yang ketiga ada bangunan namanya finish goods warehouse saya singkat FG warehouse nah ini bangunan ini dipergunakan untuk menyimpan finish goods yang sudah jadi sebelum nanti dijual kepada konsumen oke nah ketiga bangunan atau ketiga gedung ini ini nyambung dan saling berkaitan berkorelasi tidak boleh tidak nyambung ya ini semuanya berkaitan nyambung kalau kita perhatikan berarti kan ada aliran nih ada flow ada aliran lho pak aliran apa pak aliran dari yang sebelah sini kan ada supplier ya ini sudah kita gambarkan pas kita membahas cost of product kemarin di part yang ketiga disini ada supplier kemudian ada aliran barang yaitu raw material mengalir dari supplier ke perusahaan manufaktur ini tentu saja disimpannya di raw material warehouse jadi kalau kita starting pointnya di perusahaan manufaktur ini maka starting pointnya ada disini maka ada raw material secara fisik disimpan disini pertama kali di perusahaan manufaktur ini secara fisik disimpan disini kemudian secara fisik dia akan mengalir di oper dialihkan dipindahkan ke production department oleh production department akan diolah atau diproses akan kemudian diukur-ukur kemudian dipotong digergaji gitu ya terus dirangkai barulah kemudian menjadi produk jadi siap jual jadi ada aliran dari bahan mentah dari raw material warehouse mengalir ke production department ya pak kalau sudah jadi bagaimana pak produknya kalau suatu produk itu sudah jadi artinya paripurna diproses maka tidak boleh tetap disimpan disini tidak boleh itu maka kemudian produk yang sudah paripurna diproses terus akan dipindahkan di oper ke finish good warehouse maka kemudian ada aliran fisik barang loh dari mana? dari production department ke finish good warehouse nah barulah disini sedikit demi sedikit kemudian barang jadinya ini dijual kepada konsumen atau pelanggan artinya keluar dari si perusahaan manufaktur tersebut nah pokok bahasan kita di perusahaan manufaktur tersebut nah berarti ada aliran nih ada aliran secara fisik ada aliran barang mulai dari raw material warehouse kemudian ke production department terus ke finish good warehouse paham ya sampai sini ya ngerti ya oke oh pak jelas pak berarti ada aliran barang nih mulai dari sini raw material warehouse disini masih berbentuk raw material kemudian disini mengalir ke sini diolah sedemikian rupa sehingga nanti kalau barangnya belum selesai diolah itu namanya barang yang masih dalam proses pengolahan atau istilah lainnya lagi ada yang menyebutnya barang setengah jadi whatever lah itu ya intinya adalah yang disini ini pasti belum selesai diolah kalau masih disimpan disini kalau sudah selesai diolah 100% selesai maka baru kemudian dioper ada aliran fisik barang ke sini nah ini disini ini sudah berwujud finish goods jadi raw material mengalir ke sini kemudian terakhir bermuara disini berubah menjadi finish goods itu aliran fisik ya itu adalah aliran fisik barang pak tadi disebutkan ada aliran fisik dan ada aliran biaya pak yes itu aliran fisiknya ya kemudian yang kedua aliran biaya loh pak kok ada aliran biaya bagaimana ceritanya pak oke nah di part yang kedua sudah kita bahas bahwa nilai suatu produk atau nilai suatu barang itu terrepresentasikan dari nilai jualnya nah kemudian nilai jual itu pasti sudah mengakomodasi atau meng-cover costnya ngerti ya costnya berarti nilai barang itu sebagian termanifestasikan terwujudkan dalam bentuk cost nah berarti loh berarti ada aliran biaya dong pak yes aliran biaya yang mana pak oke kita cermati ketika perusahaan manufaktur ini membeli material atau raw material atau bahan baku dari supplier itu ada harganya enggak maksudnya ada harga belinya tidak ya jelas ada pak oh iya kalau begitu itu barang raw material atau direct material yang dibeli oleh perusahaan manufaktur ini punya nilai kan oh iya pak punya nilai oke berarti ada costnya masuk ke sini cost of raw material atau cost of direct material masuk ke sini berarti ada nilainya kan ya ya ada nilainya kemudian ketika direct material atau raw material atau material ini dioper dipindahkan ke production department barangnya kan pindah nilainya itu ikut bersamaan dengan barang tersebut atau enggak ikut bersamaan dengan raw material yang dipindah ke production department atau enggak nilainya jawabannya adalah oh iya pak uang barangnya dipindah kan barangnya ini kan valuable ada nilainya kemudian nilainya berarti ikut juga dong pak iya ikut juga berarti nilai raw material yang dipindah dari sini raw material warehouse ke production department ikut juga di nilainya fisiknya ke sini dipindah nilainya juga ada di sini costnya berarti pindah ke sini kemudian di sini di production department cost of direct material atau cost of raw material yang sudah berada di sini kemudian ditambahi biayanya dengan apa pak yang dengan kemarin sudah kita bahas di part yang ketiga ditambahi ini direct material akan ditambahi dengan biaya konversi yaitu direct labor dan factory overhead sehingga kita paham kita ngerti bahwasannya oh ada proses adding value adding nilai penambahan nilai penambahan nilai terepresentasikan tadi atas pertambahan cost atau biaya nah penambahan costnya yang mana pak itu tadi direct labor dan factory overhead oke paham sampai di sini ya oh iya berarti di sini DM ditambahi dengan biaya konversi yaitu DL plus FOH kalau seandainya saja kemudian DM atau cost of raw materialnya ini berada di sini terus tidak ditambahi sepeserpun direct labor dan FOH pertanyaan saya apakah kemudian direct material atau raw material ini akan berubah menjadi finish grid ya gak ada dong pak logikanya bagaimana wong tukang kayunya aja gak ada misalkan kalau itu PT ABC yang ngejual meja kayu wong tukang kayunya gak ada mana bisa berubah balok kayu menjadi meja kayu ini gak bisa berarti gimana ya harus pasti ada adding value ada biaya tambahannya yaitu direct labor dan FOH nah berarti di sini ya ketika diolah oleh production department maka terus ada penambahan biaya konversi DL dan FOH nah sekarang ketika kemudian barangnya sudah selesai sudah jadi berubah menjadi FG secara fisik berubah menjadi FG maka nilainya pun juga tidak tidak segedar nilai atas raw material itu saja tetapi sekarang nilainya sudah ditambahi dengan direct labor dan factory overhead sehingga ketika ini paripurna selesai diolah di proses manufacturing costnya sudah komplit yaitu ada DM DL plus FOH barulah kemudian barang yang 100% selesai di proses ini dioper ke FG warehouse menjadi barang jadi siap jual atau finish goods nah sehingga kita tahu finish goods ini kalau begitu pak nilainya apakah ikut masuk ke sini pak ikut berpindah ke sini ya iyalah nilainya juga ikut berpindah ke sini dalam artian berarti dapat kita simpulkan direct material direct labor dan factory overheadnya bergabung jadi satu menjadi komponen FG atas fisik barang yang berupa barang jadi siap jual paham ya sama di sini oh iya berarti kita tahu sekarang pertama tadi ada aliran fisik barang kemudian yang kedua ada aliran biaya ya dan kita ngerti juga ternyata bahwasannya oh yang dimaksud dengan adding value di perusahaan manufaktur itu oh ada biaya konversi yang ditambahkan kalau tidak ada biaya konversi yang ditambahkan langsung dijual itu namanya bukan perusahaan manufaktur melainkan perusahaan dagang ngerti ya sampai sini ya oke itu at a glance secara singkat gambarannya oke sekarang kita bahas satu persatu dengan lebih detil oke jadi dapat kita simpulkan tadi ya bahwa ketika kita membahas perusahaan manufaktur maka secara fisik barang itu akan berubah dari raw material produk akan berubah dari raw material menjadi finished goods atau barang jadi jadi sesuai dengan penjelasan dan pembahasan kita barusan maka kalau ditanya ada berapa alirankah di dalam perusahaan manufaktur ada dua aliran jawabannya yaitu yang pertama aliran fisik barang atau physical flow dan yang kedua adalah aliran nilai barang atau aliran biaya atau cost flow oke kita bahas yang pertama physical flow oke jadi tadi secara fisik bahan baku akan berubah menjadi barang jadi artinya ada raw material berarti kalau raw material ini starting pointnya kan berarti dari raw material bahan baku atau bahan mentah yang sama sekali belum diolah atau diproses dan ini masih tentunya terletak disimpan di raw material warehouse kemudian raw material ini yang sama sekali belum disentuh sama sekali belum diapa-apain belum diotak-atik belum diubah belum diubah oleh para pekerja kemudian dioper ke bagian produksi atau production department disini barangnya akan diolah ya akan diolah kalau kemudian dia sudah diolah tapi at sometime pada waktu tertentu specific date itu belum selesai diolah itu nanti barangnya akan menjadi barang setengah jadi atau sebenarnya bukan barang setengah jadi atau barang dalam proses pengerjaan bahasa inggrisnya disebut sebagai work in proses barang dalam proses pengerjaan saya lebih cocok menyebutnya sebagai barang dalam proses bukan barang setengah jadi ya karena jadinya itu bisa boleh jadi bukan setengahnya bisa jadi cuman baru selesai 30% atau bahkan sudah selesai 95% itu kan bukan setengah ya jadi kalau menurut saya yang lebih tepat kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia work in proses itu adalah barang dalam proses pengerjaan bukan barang setengah jadi oke kemudian ketika barang ini diproseskan lambat laun jadi menjadi paripurna selesai diproses maka terus akan berubah berganti menjadi barang jadi atau bahasa inggrisnya finish goods atau FG nah ini kalau yang ini sudah 100% jadi siap untuk dijual kalau yang disini belum jadi kalau yang disini masih bahan mentah sehingga secara fisik aliran barang itu akan bergerak dari raw material warehouse ke finish goods warehouse seperti yang tadi sudah kita jelaskan kemudian proses transformasiannya adalah dari raw material bertransformasi menjadi work in proses kemudian proses transformasi terakhir akan menjadi finish goods paham ya jadi aliran fisik barangnya berubah berganti dari raw material menjadi WIP menjadi FG bergerak dari raw material warehouse production department akhirnya ke finish goods warehouse jadi secara fisik terjadi perubahan dari bahan mentah atau raw material menjadi produk jadi siap jual atau disebut sebagai finish goods nah proses produksi yang ada di perusahaan manufaktur nah ini kita sudah paham betul bahwa proses produksi yang ada di perusahaan manufaktur itu bertugas atau berfungsi untuk mengonversi atau mengubah bahan mentah raw material menjadi barang jadi atau FG nah aliran fisik barangnya itu tadi seperti yang sudah kita jelaskan kita bahas dari raw material berubah menjadi barang dalam proses pengerjaan atau work in proses dan endingnya akan berubah menjadi finish goods atau barang jadi sehingga kalau kita cermati maka terkait dengan aliran fisik barang ini akan ada tiga terminologi yang menunjukkan tiga fase transformasi fisik barang yang ada di perusahaan manufaktur yang pertama adalah raw material yang ini tadi raw material sudah kita bahas di part yang ketiga raw material itu ada yang berupa direct material dan ini porsinya besar sekali dan ada sebagian yang merupakan indirect material raw material merupakan bahan mentah atau bahan baku yang sedianya nanti akan diolah dan digunakan dalam proses produksi ini nanti yang namanya raw material ini pasti akan digunakan dalam proses produksi lupa mungkin enggak Pak raw material yang ada di perusahaan manufaktur itu nanti dijual ke konsumen pak jawabannya adalah in the normal proses business of this manufacturing company itu impossible jadi di dalam perusahaan manufaktur dia tidak mungkin dong ngejual raw material yang telah dia beli enggak pasti itu akan diproses akan diolah ke dalam proses produksi enggak boleh dijual ya kalau dia beli raw material kemudian dia jual itu namanya bukan perusahaan manufaktur sekali lagi itu perusahaan dagang oke raw material terdiri dari direct material dan indirect material oke raw material singkatnya kalau mau ditulis material aja juga enggak ada masalah ini yang pertama ya bentuk fisik yang pertama raw material bentuk fisik yang kedua adalah work in process nah berbeda dengan raw material kalau raw material ini sama sekali belum dijamah lah bahasa gampangnya sama sekali belum diapapain jadi kalau diistilahkan tuh percentage of completionnya itu masih sama dengan 0% uang belum diapapakan sehingga persentase penyelesaian atau percentage of completionnya itu masih sama dengan 0% nah kalau yang work in process ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan artinya sudah mulai diolah atau sudah mulai diproses namun demikian pada waktu tertentu sampai dengan batas waktu tertentu itu belum jadi atau belum selesai atau kalau kita lihat persentase penyelesaiannya maka percentage of completionnya itu more than 0% lebih dari 0% akan tetapi less than kurang dari 100% itulah yang disebut sebagai work in process sudah diolah tapi belum selesai persentase penyelesaiannya berarti lebih dari 0% lebih besar dari 0% dan kurang dari 100% itu work in process barang dalam proses pengerjaan sekali lagi saya lebih suka untuk tidak menyebut barang setengah jadi karena kalau barang setengah jadi kan artinya 50% pengerjaannya selesainya padahal enggak bisa ada cuma 25% bisa juga baru 5% gitu itu juga WIP juga work in process juga atau bahkan ada yang 99% nah itu masih tergolong sebagai work in process bukan barang jadi nah yang ketiga terminologi yang terkait yaitu fisik barang yang sudah wujud sempurna paripurna di proses yaitu barang jadi atau finish goods disingkat FG finish goods itu merupakan barang yang sudah diolah sudah selesai sudah jadi sehingga siap untuk dijual kepada customer dan atau pelanggan atau konsumen nah kalau begitu dilihat dari persentase penyelesaiannya bahwa finish goods ini sudah pasti percentage of completionnya itu equal to atau sama dengan 100% jadi persentase penyelesaian untuk finish goods itu sudah pasti dan harus sama dengan 100% jadi ini aliran fisik barang dari aliran fisik barang itu ternyata kita tahu ada 3 terminologi yaitu raw material atau material kemudian yang kedua work in process dan yang ketiga adalah finish goods atau FG oke nah itu aliran fisik barang aliran fisik barang itu artinya karena di perusahaan fakturkan itu pasti sifat produknya kan tangible gak mungkin intangible kan gitu jadi sekali lagi saya ulang di perusahaan manufaktur itu sifat barangnya pasti tangible atau berwujud gak mungkin itu barang goib diolah di perusahaan manufaktur ya gak bisa ya gak bisa oke jadi kalau aliran fisik berarti kita bisa melihat secara fisik ada wujudnya nah sekarang kita beralih ke aliran biaya aliran nilai barang atau cost flow nah berbeda dengan yang tadi physical flow yang bisa kita lihat secara fisik nah kalau aliran biaya atau cost flow yang merepresentasikan aliran nilai barang ini ini bersifat gak bisa dilihat gak ada wujudnya apakah kita bisa melihat mana sih biayanya wujud biaya itu seperti apa kan gak bisa ini merupakan di bahasa Indonesia berarti kalau biaya itu merupakan kata benda yang abstrak ya abstrak gak kelihatan biaya itu itu adalah kata benda tapi wujudnya seperti apa ya gak tahu kalau material itu kata benda juga ya material kata benda juga tapi kita bisa ngerti wujudnya kayak gimana kan gitu ya nah sekarang kita bahas aliran biaya atau cost flow tadi kita sudah singgung bahwa secara fisiknya kan berubah ya dari raw material berubah menjadi finished goods tadi sudah kita bahas juga bahwa raw material yang dibeli dari supplier atau vendor ini punya nilai punya value nilai atau value atas raw material yang dibeli dari supplier itu terrepresentasikan di dalam yang namanya direct material cost atau DM ya kemudian tadi sudah kita bahas juga bahwa ketika ini diolah atau diproses misi DM ini diolah oleh production department maka kemudian akan ditambahi dengan biaya konversi yaitu direct labor dan factory overhead sehingga kemudian ada additional value ada proses adding value yaitu adding DL dan FOH sehingga kemudian ketika ini sudah jadi nilai barangnya akan terrepresentasikan dan masuk dibebankan ke finished goods ya dibebankan ke finished goods sehingga kita tahu bahwa finished goods ini pasti mengandung unsur biaya atau cost berupa DM DL dan FOH enggak ada lainnya lagi jadi finished goods ini pasti mengandung unsur biaya produksi saja yaitu DM DL dan FOH dengan kata lain nilai dari finished goods ini terdiri dari tiga macam komponen biaya nilainya yaitu direct material direct labor dan factory overhead jadi nilai barangnya ini mengalir dari direct material kemudian ditambah direct labor ditambah lagi factory overhead sehingga kemudian terakhir terakumulasikan di dalam finished goods oh iya ngomong-ngomong terkait dengan akumulasi biaya sudah kita bahas di video materi kita sudah kita bahas di part yang kedua waktu kita membahas atau membicarakan tentang nilai barang jadi ada istilahnya cost pool cost pool yang mana pak luya ini ada DM DL FOH gitu FOH itu banyak macam ragam biayanya dan dikelompokkan di pool ke FOH ada listrik air telepon indirect material indirect labor biaya mandor and so on dipool disini kemudian ada cost pool terus ada cost accumulation ada akumulasi biaya akumulasi biaya yang mana pak lu ini ketika dia berupa raw material ini akumulasi biaya direct material tertumpuk terakumulasi di raw material kemudian ketika sudah dikonversi sebagian tapi belum jadi ditambah DL dan FOH ini terakumulasi ini DM DL dan FOH terakumulasi dimana di WIP ketika barangnya sudah jadi belum dijual biayanya atau nilainya terakumulasi dimana pak ini terakumulasi di FG ada DM DL dan FOH gitu ya itu cost accumulation kemudian measurement cost measure nah ini ada nilainya diukur DMnya berapa nah perusahaan ini membeli raw material dari supplier berapa rupiah atau berapa dolar kalau misalkan dia beli dari supplier itu misalkan 5 juta per unitnya maka ya measurementnya nilainya ya 5 juta gitu loh paham ya kemudian ketika FG berapa nilainya oh FG nilainya 7.500.000 ya berarti kita tahu berarti measurement ukuran nilai finish goodnya adalah 7.500.000 yang terdiri dari sebagian nilai DM sebagian nilai DL dan sebagian lagi nilai factory overhead itu cost measurement dan kemudian yang terakhir adalah cost assignment pembebanan biaya kalau pembebanan biaya cost assignment kita tanya objek biayanya apa dibebankan dimana kalau disini kita tahu bahwa seluruh biaya produksi DM DL dan FOH ini akan dibebankan ke finish goods oke nah kalau perusahaan manufakturnya adalah mengolah menghasilkan finish goods berupa meja kayu maka DM DL dan FOH ini akan diassign akan dibebankan asik net assign akan diassign akan dibebankan ke meja kayu yang dijual oleh si perusahaan manufaktur ini ngerti ya sampai disini ini nyambung jadi jangan dilupakan ada cost pool kemudian cost accumulation cost measurement dan yang terakhir cost assignment pembebanan biaya nah intinya adalah karena kita bahas disini aliran nilai barang atau aliran biaya maka biaya ini akan mengalir dan endingnya terakumulasikan dibebankan ke finish goods paham ya sampai disini ya oke jadi biaya produksi atau manufacturing cost ingat bahwa manufacturing cost adalah gabungan dari DM DL dan FOH akan terakumulasikan accumulated di sepanjang proses produksi ini kan nambah terus nih waktu raw material biayanya biayanya cuma DM waktu berwujud load in proses maka komponen biayanya ada DM DL dan FOH kan gitu waktu FG komponen biayanya sudah komplit DM DL dan FOH dan sudah paripurna ditambahkan jadi biaya produksi manufacturing cost akan terakumulasikan accumulated di sepanjang proses produksi bersama dengan aliran fisik barang yang tadi sudah kita bahas ya kemudian biaya produksi ini atau manufacturing cost ini pada akhirnya endingnya akan terbebankan assigned seluruhnya di produk akhir yang akan dijual kepada konsumen yang ini ngerti ya oke paham sampai disini ngerti oke sampai disini sebenarnya kita sudah membahas dua aliran yang ada di perusahaan manufaktur yaitu aliran fisik barang tadi yang sudah kita bahas dan yang barusan kita bahas yang kedua adalah aliran nilai barang atau aliran biaya atau cost flow nah sekarang di perusahaan manufaktur itu tentunya ada income statement kan gitu kalau di perusahaan dagang income statementnya gampang pak tinggal sales berisi sales dikurangi dengan COGS hasilnya adalah profit kotor atau laba kotor nah COGS atau cost of goods sold atau COMS atau cost of merchandise sold di perusahaan dagang simple isinya COMS itu adalah isinya cost of goods purchase gunakan amlang transaction concept ya berapa harga kulaan barang dagangnya dari supplier atau vendor itu semua diakumulasikan sebagai cost of merchandise sold dulu pas kita belajar di akuntansi pengantar kan gitu ya nah untuk perusahaan manufaktur ternyata COGS cost of goods sold itu tidak sesimpel itu perjalanannya tidak sesederhana itu kalau di perusahaan manufaktur kan kita tahu tadi bahwasannya ada pergerakan biaya atau aliran biaya dari DM DL FOH kemudian FG kan gitu oh berarti Pak ini COGS nya itu tidak hanya berisi berisi COGS satu akun aja dong Pak sebenarnya di income statement jawabannya adalah ya untuk perusahaan manufaktur itu COGS nya itu panjang maka nanti ada istilahnya COGS statement COGS statement itu adalah laporan yang lebih rinci menjadi sub bagian dari laporan laporan lugi raba atau income statement yang ada di perusahaan manufaktur kan gitu nah COGS statement endingnya kita hendak menghitung berapa nilai barang yang terjual atau COGS nah perhitungannya itu karena prosesnya tadi panjang ya di perusahaan manufaktur ini maka perhitungannya itu menjadi sedikit lebih panjang oke jadi dibuatlah COGS statement sendiri yang terpisah dari income statement nah untuk memahami COGS statement bagaimana pak gak usah khawatir gak usah bingung jangan sekali-kali pernah menghafal gak boleh menghafal di dalam kita belajar akuntansi biaya ya jangan sekali-kali menghafal nah supaya tidak menghafal bagaimana pak oke untuk memahami physical flow dan cost flow dalam rangka untuk membuat income statement atau COGS statement dan juga untuk menyajikan inventory untuk perusahaan manufaktur di neraca maka ada tiga konsep yang bisa kita gunakan atau kita pakai agar supaya apa agar supaya kita jangan pernah tidak jangan pernah atau jangan sekali-kali untuk menghafal jadi agar kita tidak menghafal agar kita benar-benar paham benar-benar mengerti fondasi dasarnya ya kalau kita paham ini maka sampai kapanpun kita tetap saja mengerti dan tidak lupa tapi kalau kita menghafal nanti ya itu hafalan itu kalau kita sudah belajarnya sudah rampung gitu katakanlah demikian tidak pernah dibuka-buka lagi kalau kita menghafal kalau cuma sekedar menghafal hilang sudah habis kita tidak mengerti apa-apa oke ya jadi bagaimana Pak supaya kita tidak menghafal terkait dengan physical flow dan cost flow ini gunakan tiga konsep nah tiga konsep ini ini saya sintesakan dari berbagai macam sumber saya rangkumkan dan saya rumuskan menjadi tiga konsep ini menjadi tiga konsep ini dan tiga konsep ini ini bisa dibilang ini adalah copyright saya hak cipta saya hak cipta saya atau copyright saya kalau ini dicari-cari di textbook atau di buku-buku manapun ya ini tidak ada yang konsep seperti ini oh kok ada namanya IPO konsep periodicity konsep equity konsep tidak bakalan ketemu sehingga ini adalah hak cipta saya oke kita bahas satu persatu bahwa untuk memahami physical flow dan cost flow dalam kita belajar akuntansi biaya maka ada tiga konsep yang bisa kita pakai dan terapkan sehingga nanti kita tidak akan menghafal sama sekali yang pertama adalah IPO konsep IPO konsep itu IPO IPO itu singkatan dari input proses output oke ini konsep yang pertama kita nanti akan terapkan nih konsep IPO input proses output yang mana input yang mana proses yang mana output kan gitu itu yang pertama yang kedua periodicity konsep atau konsepsi tentang periode maksudnya bagaimana pak oke sekarang kita runtut kita runtut dari ketika awal dulu kita belajar akuntansi di akuntansi dulu itu kan ada namanya periode akuntansi kan gitu ada titik awal dan ada titik akhir kemudian ada masa antara kan gitu lagi ketika dulu kita belajar akuntansi dasar dulu kita kenal dengan istilah yang namanya siklus akuntansi ya siklus akuntansi mulai dari identifikasi transaksi kemudian jurnal kemudian ledger kemudian trial balance kemudian jurnal penyesuaian terus nyusun laporan keuangan terus nyusun jurnal pembalik kalau ada kalau enggak ya sudah jadi muter aja terus seperti itu untuk sebuah siklus mulai dari jurnal sampai reporting balik lagi jurnal reporting dan seterusnya balik seperti itu terus nah terus lagi itu itu yang kedua lagi periode akuntansi ya di lihat di laporan keuangan ya dan ini harus harus kita cermati ini harus paham akuntan harus ngerti ini laporan keuangan kan ada lima item ya lima item yang pokok kan berarti ada empat yang pokok yang pertama adalah income statement kemudian yang kedua adalah laporan perubahan modal statement of honest equity kemudian yang ketiga neraca atau balance sheet kemudian yang keempat adalah laporan arus kas atau statement of cash flow baru yang terakhir adalah notes to financial statement nah empat laporan keuangan yang saya sebut yang pertama tadi itu itu semua pasti ada heading nya ada judulnya heading itu yang mana heading itu yang di bagian atas dari setiap masing-masing laporan keuangan heading itu yang misalkan PT ABC kalau dia membuat neraca berarti ya PT ABC kemudian di bawahnya neraca nah yang ketiga baris yang ketiga dari heading adalah kapan laporan itu untuk kapan kan gitu waktu menunjukkan waktu nah ingat ini hati-hati antara laporan keuangan yang berupa neraca kemudian income statement laporan perubahan modal dan laporan arus kas ini berbeda loh waktunya waktunya berbeda perhatikan tolong ini diperhatikan kalau laporan laba rugi laporan perubahan modal dan laporan arus kas itu pastikan disitu ngomongnya jangka waktunya adalah tentang periode sementara kalau ngomong tentang neraca atau balance maka itu waktunya adalah untuk satu tanggal tertentu saja atau specific date paham ya jadi kalau kita berbicara tentang laporan laba rugi laporan perubahan modal dan laporan arus kas itu pasti periode artinya laporan itu berbicara mulai dari awal sampai akhir tidak merujuk atau membicarakan hanya untuk pada saat specific date tertentu saja itu kalau income statement kemudian statement of honest equity dan statement of cash flow itu periode berbeda dengan ketiga laporan itu neraca itu waktunya adalah specific date sehingga kalau di neraca itu tanggal pasti disitu baris ketiga dari heading itu tanggal misalkan 31 Desember 2019 nah itu menunjukkan posisi keuangan posisi keuangan itu apa-apa yaitu posisi atas aset liabilities dan equities pada saat kapan yaitu pada saat tanggal 31 Desember dan itu hanya berlaku untuk tanggal 31 Desember 2019 saja hanya satu hari tok gitu loh ya itu bukan pakai periode kalau yang neraca sehingga kita ngerti oh neraca itu ternyata tidak menerapkan periodicity konsep ya memang begitu dia hanya pakai specific date berbeda dengan income statement laporan perubahan modal dan laporan arus kas nah itu menerapkan periodicity konsep loh pak berarti periodicity konsep itu apa pak periodicity konsep artinya periode kalau yang namanya periode itu rentang waktu tertentu bahasannya bukan specific date periode itu tidak boleh pakai specific date periode itu pasti menunjukkan rentang waktu tertentu kalau rentang waktu berarti disitu ada titik awal dan ada titik akhir ada titik awal ada titik akhir berarti ada masa antara dong pak yes exactly berarti konsep periode dapat kita rangkum atau kita rumuskan di dalam konsep periode nanti ada beginning ada awal kemudian di tengah-tengahnya ada juring in yang di tengah-tengah periode dan kemudian yang ujungnya ujung akhirnya ada ending atau titik akhir jadi periodis titik konsep itu berbicara tentang beginning during in dan ending atau bahasa gampangnya beginning ini nanti menunjukkan saldo awal ending ini menunjukkan saldo akhir dan juring in berarti menunjukkan mutasi atau perubahan ada mutasi tambah dan ada mutasi kurang saya tidak mengatakan mutasi debit mutasi kredit enggak loh ya karena kan beda mutasi tambah bagi aset berarti debit tapi mutasi tambah bagi revenue itu kredit gitu loh ya ya intinya adalah di juring disini ada mutasi tambah dan mutasi kurang paham ya sampai disini ya jurnal jurnal akuntansi whatever macam-macam jurnal itu itu kan pasti dicatatnya kapan pas pada saat kejadian pas transaksi kapan itu kejadiannya yaitu bisa tanggal 5 Januari bisa 10 Maret bisa 3 Oktober bisa juga 30 Desember gitu loh itu tengah-tengah jurnal ya sebelum itu kan pasti tanggal 1 Januari ada saldo awal kemudian tanggal 31 Desember nanti ada saldo akhir ngerti ya oke itu periodicity konsep nanti kita pakai kemudian yang ketiga equity konsep atau bahasa Indonesia nya adalah konsep keseimbangan apa itu pak maksudnya konsep keseimbangan konsep keseimbangan disini adalah konsep keseimbangan atas input bahan yang dimasukkan itu harus sama dengan jumlah output atau yang dihasilkan jadi masukkan jumlahnya harus sama persis dengan keluaran jadi tidak ada yang terkurangi tidak ada yang ditambah ya artinya tidak ada yang hilang juga tidak ada kemudian ada penambahan tanpa pencatatan ya jadi inputnya harus sama dengan output tidak boleh beda ini namanya konsep keseimbangan atau equity konsep oke nah pak gimana pak supaya saya lebih paham gimana pak oke kita akan jabarkan kita akan rincikan supaya kita lebih paham oke nah kita kembali lagi ke penjelasan yang di awal tadi bahwa disini ada raw material warehouse ini untuk nampung untuk nyimpen raw material yang dibeli oleh perusahaan manufaktur dari dari vendor atau supplier kemudian disini ada production department ada pabrik ada plant yang mengolah mengubah mengonversi raw material menjadi finish good kemudian disisi yang sebelah kanan disini ini ada finish good warehouse untuk menyimpan barang jadi yang siap untuk dijual sebelum laku terjual oke kalau begitu kita ngerti nih disini ini di raw material warehouse berarti untuk mewadahi untuk menyimpan bahan baku yang mana bahan baku atau raw material itu merupakan masukan untuk proses produksi sehingga raw material warehouse ini kita bisa sebut sebagai input paham ya sekali lagi raw material ini menyimpan bahan baku yang menjadi masukan untuk proses produksi sehingga raw material warehouse ini mewakili atau kita sebut sebagai input dan kalau ditanya pak inputnya atau i nya itu yang mana pak tentu saja inputnya adalah berupa raw material yang disimpan di rm warehouse ini sehingga yang mewakili sisi input itu adalah raw material oke ini berbicara input diwakili oleh akun raw material atau material sama aja ini di sisi input kemudian yang memproses yang mengkonversi yang mengubah atau yang memproses itu adalah production department berarti departemen produksi atau pabrik ini tadi bagian pabrik ini ini merupakan representasi dari sisi proses atau P oke saya ulang sekali lagi plan production department ini mewakili merupakan wujud representasi dari sisi proses atau P nah kalau kita tinjau dari sisi akuntansi proses atau P ini diwakili oleh akun yang namanya work in proses kan ini pada saat satu waktu tertentu ada dong barang yang sudah diolah atau diproses oleh production department tapi belum selesai kelompari purna kan ada kan oh ada pak nah itu kan tadi namanya akunnya secara akuntansi namanya adalah work in proses atau WIP sehingga kita bisa pahami disini bahwa sisi proses itu diwakili oleh akun yang bernama work in proses paham ya oke kita bergerak kesini sisi output tadi kan barang jadi yang siap untuk dijual disimpannya di FG warehouse nah berarti kita tahu FG finish goods atau barang jadi ini merupakan output atau hasil dari proses produksi maka kita dapat simpulkan bahwasannya di sisi output atau O ini diwakili oleh akun yang bernama finish goods atau FG paham ngerti ya jadi jangan bingung jangan kemudian gak ngerti jangan kemudian cuma dihafalin bahwa nanti di perusahaan manufaktur itu inventory yang disajikan di neraca itu pasti terdiri dari tiga macam yaitu raw material work in process dan FG ini sama aja artinya dengan melaporkan pada tanggal 31 Desember gitu misalkan melaporkan si perusahaan manufaktur itu berapa sih raw material yang disimpan di RM warehouse berapa sih produk yang sudah diolah tapi belum selesai dan masih berada di production department dan berapa sih secara fisik finish goods barang jadi yang sudah selesai tapi belum laku dijual yang ada di perusahaan manufaktur nah itu semuanya adalah merupakan inventory beda dengan di inventory-nya di perusahaan dagang kalau itu cuma satu yaitu inventory-nya barang dagangan atau merchandise inventory seperti dulu ketika kita belajar di akuntansi pengantar dulu paham ya sampai disini ya oh lah ternyata cuma gitu tok pak logikanya yes exactly dengan menerapkan IPO konsep paham sampai disini ya oke nah sekarang lebih dalam lagi kita akan ulas kita akan analisis satu per satu jadi IPO konsepnya sudah kita terapkan nih yaitu di sisi input ada raw material di sisi proses ada work in process dan di sisi output ada finish goods paham sama disini ngerti ya oke nah yang kedua kita akan terapkan konsep periodicity period concept yaitu awal tengah akhir berarti ada beginning during in dan ending awal tengah akhir nah yang di tengah-tengah periode ini masa antara awal dan akhir ini saya katakan tadi sudah kita lihat sudah kita pahami bahwa nanti akan ada penambahan dan pengurangan atau istilahnya adalah mutasi tambah dan mutasi kurang saya ulang di tengah-tengah periode atau di masa antara atau during in ini nanti ada penambahan dan pengurangan atau mutasi tambah dan mutasi kurang terus bagaimana Pak kalau kita mau menyusun COGS statement COGS statement ya gampang tinggal kita analisis saja begini ini sudah jadi nanti COGS statement dengan menerapkan sekali lagi yang pertama IPO konsep dan yang kedua adalah periodicity konsep oke kita lihat di gudang raw material yang disini atau di sisi input di sisi input diwakili oleh akun raw material kalau begitu ke bawah disini ini pasti membahas atau membicarakannya adalah hanya tentang raw material oke nah sekarang kita lihat di beginning atau di awal pasti ada raw material beginning ngerti paham ya taruhlah misalkan ini periode pengukurannya adalah periode satu bulan yaitu periode bulan Maret berarti tanggalnya ada tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 31 Maret let's say begitulah untuk bulan Maret berarti raw material beginning ini merujuk kepada saldo awal raw material atau material pada tanggal 1 Maret berapa saldonya kan gitu ini saldo awal kemudian during in selama periode bulan Maret ini pasti dong ada mutasi tambah dan ada mutasi kurang mutasi tambah dari raw material apa ya jelas berarti kalau di sisi disini berarti mutasi tambahnya adalah beli raw material dari supplier dimasukkan ke sini beli kalau begitu kalau begitu maka ada raw material purchase pembelian raw material ini yang merupakan mutasi tambah paham seperti disini ini adalah pembelian sepanjang bulan Maret nah saldo awal raw material ditambah dengan pembelian sepanjang bulan Maret ini akan menjadi raw material available to use raw material yang tersedia untuk dipakai untuk dipakai apa untuk dipakai dalam proses produksi paham ngerti ya kemudian berikutnya ada mutasi kurang mutasi kurang mutasi kurangnya bagaimana kita lihat disini di gudang raw material mutasi tambah berarti nambah masuk kesini kan nambah berarti dari supplier kurangnya berarti gimana kurang kalau diambil dimasukkan ke production department berarti kalau dimasukkan production department gimana Pak raw material dipakai atau digunakan dalam proses produksi sehingga mutasi kurangnya adalah raw material used raw material yang dipakai dalam proses produksi oke ini mutasi kurang sehingga raw material available to use dikurangi dengan raw material yang diused atau digunakan sepanjang bulan Maret akan menghasilkan saldo akhir raw material pada tanggal 31 Maret artinya pada saat tanggal 31 Maret ada saldo akhir raw material yang belum dipakai atau digunakan dalam proses produksi sebesar XXX yaitu hasil pengurangan dari raw material available to use dikurangi dengan raw material used akan menghasilkan raw material ending paham sampai disini ya jadi jangan dihafal sekali-kali ini jangan dihafal ini cuma menerapkan konsep periodicity aja hitung-hitungan kayak begini ngerti ya oke sekarang loh pak kalau cuma raw material yang dipakai sebagai DM ya sebagai DM kan sebagai DM dan IM kan berarti ini belum biaya produksi dong pak yes exactly ini belum biaya produksi supaya menjadi biaya produksi atau manufacturing cost bagaimana pak ya harus ditambah dengan biaya konversi maka yang ini ya raw material used ini kita tarik ke bawah ini apa istilahnya itu perhitungan lain ya perhitungan tambahan jadi raw material ini kita tarik ke bawah ini menjadi direct material used kemudian tentu ada biaya konversi dong yaitu direct labor consume dan FOH yang dihitung atau yang diterapkan di applied kesini sehingga DM ditambah DL ditambah FOH ini akan menjadi total biaya produksi yang disebut sebagai manufacturing cost incurred yaitu manufacturing cost yang terjadi atau ditambahkan di sepanjang bulan Maret ini manufacturing cost incurred sekali lagi biaya produksi yang ditambahkan di sepanjang periode kalau dicontoh kita tadi bulan Maret berarti ini adalah merupakan DM DL dan FOH yang ditambahkan di sepanjang bulan Maret yaitu selepas tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Maret paham ini adalah berbicara di sisi input oke sekarang kita berbicara di sisi proses berikutnya lagi tadi di sini di sisi proses ini kita berbicara di bagian produksi atau production department nah kemudian di sisi proses tadi kita diwakili oleh akun work in proses masih periode bulan Maret tanggal 1 Maret pasti ada dong barang yang sudah diolah atau diproses namun belum selesai belum paripurna ada dong pak ada nah itu disebut sebagai work in process beginning lihat konsep periodicity berarti beginning oke work in process beginning saldo awal barang yang sudah diolah atau diproses namun sampai dengan posisi tanggal 1 Maret itu belum selesai saldonya berapa kan gitu kemudian selepas tanggal 1 Maret itu kan berarti bagian produksi atau pabriknya ini kan terus berproses berproduksi mengolah lagi kerja lagi gitu gak cuma diem kalau begitu dia akan menambahkan biaya konversi DL dan FOH dan juga dia akan ngambilin lagi direct material dari raw material warehouse atau dengan kata lain berarti ada dong manufacturing cost yang di incurred yang ditambahkan terjadi dan ditambahkan di sepanjang bulan Maret oke oke kalau gitu perhitungan kita tadi yang disini manufacturing cost incurred ini merupakan mutasi tambah untuk sisi proses sehingga ini manufacturing cost incurred ini kita masukkan ke sini manufacturing cost incurred biaya produksi yang terjadi di sepanjang periode bulan Maret nah WIP beginning ditambah dengan manufacturing cost incurred itu akan menghasilkan manufacturing cost placed in the period manufacturing cost placed in the period kalau kita tadi contohnya adalah bulan Maret berarti ini manufacturing cost placed in the period ini maksudnya adalah total biaya produksi yang ditempatkan atau yang tercatat di sepanjang bulan Maret yaitu berarti saldo awal work in process ditambahi dengan manufacturing cost yang dikeluarkan dibebankan di sepanjang bulan Maret Pak saya masih bingung Pak berarti WIP ini apakah kemudian terdiri dari DM, DL, dan FOH Pak karena kan ini kan barang sudah diolah Pak tapi belum jadi apakah kemudian dia pasti terdiri dari DM, DL, dan FOH jawabannya adalah exactly yes jadi kalau ditanya Pak sebenarnya WIP itu komponennya apa sih Pak ya WIP komponennya sama yaitu biaya produksi yaitu DM, DL, dan FOH mungkin enggak Pak kalau WIP ini hanya terdiri dari DM dan DL saja oh mungkin enggak masalah mungkin enggak Pak kalau WIP ini hanya terdiri dari komponen DM saja ya enggak mungkin logiknya bagaimana kalau WIP ini dikatakan hanya terdiri dari komponen DM saja itu artinya belum ada proses pengolahan kalau belum ada proses pengolahan artinya tidak boleh berada di bagian produksi artinya barangnya masih di sini di sisi input di raw material warehouse kalau itu ya cuma sendirian aja komponen biaya produksinya yaitu DM jadi simpulannya bagaimana Pak WIP itu pasti sudah terdiri dari komponen DM plus biaya konversi entah itu cuma DM plus DL saja atau DM plus FOH saja atau lengkap DM DL dan FOH ngerti ya oh iya kalau begitu Pak manufacturing cost placed in the period berarti juga DM DL dan FOH dong Pak yes exactly ngerti ya paham itu ya oke jangan bingung kemudian kita lihat ini mutasi tambahnya sudah berarti manufacturing cost incurred untuk kemudian menghasilkan manufacturing cost placed in the period oke terus mutasi kurangnya apa Pak mutasi kurangnya adalah logiknya begini bagian bagian produksi atau departemen produksi ini ini kan mengolah barang bekerja memproses mengkonversi atau mengolah barang lama-kelamaan kalau barang itu diproses kan ujung-ujungnya kan pasti selesai dong mana ada proses produksi pengolahan barang tanpa selesai nggak bisa selesai nggak mungkin pasti at the some point at a certain point pada satu titik tertentu itu kemudian barangnya akan selesai atau paripurna kalau paripurna proses sudah selesai diolah maka kemudian barangnya ini kan harus dioper ke finish good warehouse kan tadi kan ke FG warehouse nah barang yang sudah jadi sudah selesai dan dioper dimasukkan dipindah ke finish good warehouse sepanjang periode bulan Maret kalau contoh kita Maret tadi itu nanti akan menjadi mutasi kurang mutasi kurang bagi apa bagi bagian atau departemen produksi nah barang yang sudah selesai diolah atau di proses itu bahasa inggrisnya terminologinya namanya adalah cost of goods manufactured atau disingkat COGM cost of goods manufactured ya cost of goods manufactured kalau di terjemahan bahasa Indonesia namanya adalah harga pokok produksi singkatannya HPP celakanya itu nanti kan ada COGS cost of goods sold dalam bahasa Indonesia nya sering buku itu menerjemahkannya adalah harga pokok penjualan disingkat HPP sehingga mahasiswa bingung HPP harga pokok itu HPP itu harga pokok produksi atau harga pokok penjualan wes pokoknya sama itu salah sekeliru besar harga pokok produksi dengan harga pokok penjualan itu totally different beda yang satu harga pokok produksi namanya adalah yang ini cost of goods manufactured COGM kalau harga pokok penjualan itu COGS cost of goods sold yang ini ya cost of goods sold COGS jadi itu beda ya beda oke paham ya nah kalau cost of goods manufactured saya ulang ini merupakan mutasi kurang untuk sisi work in process loh pak kenapa kok ini mutasi kurang lah iya karena ini kan artinya barang dalam proses yang kemudian sudah jadi dan dioper ke finished goods warehouse dikeluarkan dari departemen produksi dikeluarkan dari work in process sehingga ini merupakan mutasi kurang lupa kenapa kok dikeluarkan dari bagian atau departemen produksi kenapa ini dikurangkan dari work in process lah iya karena barangnya sudah selesai sehingga ini disebut sebagai cost of goods manufactured COGM oke pak sebentar pak kalau tadi WIP komponennya DM DL FOH WIP beginning kemudian MC income juga MC plus in juga DM DL FOH lah pak bagaimana dengan COGM apakah kemudian COGM itu unsur biayanya unsur nilainya itu juga DM DL dan FOH jawabannya adalah yes exactly kita dapat simpulkan itu bahwa COGM itu juga mengandung DM DL dan FOH paham ya sampai disini ya oke nah kemudian manufacturing cost placed in the period dikurangi dengan COGM hasilnya adalah barang yang sudah diolah di sepanjang bulan Maret dan pada posisi tanggal 31 Maret itu masih belum selesai nah itulah yang disebut saldo akhir WIP atau WIP ending oke paham sampai disini ngerti ya oke ini WIP ending nah inilah pembahasan kita di sisi proses ya ini yang ada di sisi proses oke paham berikutnya sekarang kita lihat sisi terakhir yaitu sisi output kita lihat sisi output di sisi output tadi sudah kita lihat sudah kita pahami ini diwakili oleh akun finish goods sisi output membahas finish goods warehouse diwakili oleh akun finish goods oke berarti kita sekarang melihat dong pak atau kita melakukan tour melakukan touring melakukan observasi di FG warehouse oke oh FG warehouse pada tanggal 1 Maret itu barang jadi yang masih kamu simpen belum laku terjual ke konsumen berapa pada tanggal 1 Maret nah itulah yang disebut sebagai FG beginning finish goods beginning yaitu saldo awal bulan Maret atau pada tanggal 1 Maret itu finish goods yang belum laku terjual yang sudah disimpen di FG warehouse berapa jumlahnya itu saldo awal FG atau FG beginning kemudian ada mutasi tambah disini ada mutasi tambah mutasi tambahnya itu apa mutasi tambahnya tentu saja adalah setoran barang-barang yang sudah jadi yang disetor atau dipindahkan oleh departemen produksi kan gitu kan oke kan ini kan pasti hanya menerima barang jadi saja ini FG warehouse ini menerima barang jadi dari siapa dari departemen produksi atas barang yang sudah selesai diolah oleh si departemen produksi sehingga tentu saja mutasi tambahnya adalah COGM kan gitu sehingga mutasi tambahnya adalah COGM ngerti paham ya oke nah COGM tadi kan pak ini terdiri dari DMDL FOA apakah kemudian FG beginning itu juga terdiri dari DMDL dan FOA yes exactly kalau ini FG beginning pasti komponennya adalah sudah lengkap DMDL dan FOA enggak boleh kurang pak kalau FG beginning ini komponennya hanya terdiri dari DMDL saja bagaimana pak itu barang nanya namanya belum jadi dong kan gitu ngerti ya oke jadi FG beginning ditambah dengan COGM ya ini berarti percentage completionnya kalau yang disini ini sudah semuanya 100% kalau yang disini percentage of completionnya pasti semuanya ini sama dengan 0% kalau yang disini ini percentage of completionnya pasti more than 0% but less than 100% kan gitu oke FG beginning ditambah COGM hasilnya adalah tentu saja barang jadi yang siap tersedia untuk dijual di sepanjang periode itu yaitu di sepanjang Maret di contoh kita nah itu disebut sebagai cost of goods available for sale jumlah total barang yang tersedia untuk dijual di sepanjang bulan Maret atau di sepanjang periode namanya cost of goods available for sale kalau mau disingkat berarti istilahnya namanya adalah COGAFS ya COGAFS kalau mau disingkat oke ini adalah total barang yang tersedia untuk dijual yang ini mutasi tambah COGM nah mutasi kurangnya yang mana pak mutasi kurangnya untuk sisi output yang mana pak ya COGS nah ini kan barang yang siap tersedia untuk dijual COGAFS berarti sepanjang periode ini sepanjang periode bulan Maret si perusahaan manufaktur itu ngejual barang nggak pak ya ngejual masa dia diem-diem aja kalau dia diem-diem aja itu namanya dia tidak menjalankan proses bisnis dengan sempurna kalau proses bisnisnya tidak sempurna dia jalankan ya nggak dapat duit nggak dapat duit nggak dapat profit kan gitu padahal tujuan dari perusahaan manufaktur itu adalah dalam rangka untuk profit maximization kan gitu berarti harus ada aktivitas ngejual barang dong pak yes exactly nah aktivitas penjualan barang ketika barang itu sudah dijual ya ketika barang itu sudah dijual relevan dengan pembahasan kita di part yang pertama itu dulu cost versus expense masih di pembahasan tentang cost concept di part yang pertama kan ada ketika cost itu menjadi expired itu ada yang karena dipakai ada kemudian yang kedua karena dijual nah ini kemudian FG yang sudah laku terjual ke konsumen kan artinya menjadi expired nah expirednya itu FG yang sudah expirednya itu itu akunnya namanya adalah cost of goods sold atau disingkat COGS nah inilah yang merupakan harga pokok penjualan cost of goods sold pak kalau begitu berarti COGS itu komponennya komponennya juga DMDL dan FOA dong pak yes exactly ingat COGS komponennya hanya DMDL dan FOA berbeda dengan sales kalau sales komponennya itu bukan hanya manufacturing cost seperti sudah kita bahas di part yang kedua video materi kita yang masih di cost concept ini kalau penjualan atau sales itu pasti di dalamnya sudah ada margin laba jadi tidak hanya costnya tetapi juga disitu ada tambahan margin laba yang diinginkan oleh si perusahaan itu kalau sales tapi kalau COGS murni ini 100% hanya terdiri dari komponen biaya produksi saja alias DMDL dan FOA nah barang jadi yang sudah laku terjual di sepanjang bulan Maret atau sepanjang periode itu itu semua terangkum terakumulasikan dalam satu akun yang namanya COGS maka kita lihat di endingnya periodicity konsep yang terakhir ending endingnya pasti ada FG ending dong kan gitu yaitu barang jadi yang tersedia siap untuk dijual pada tanggal 31 Maret itu belum laku terjual itu disebut sebagai FG ending ending oke paham ya sampai disini ya ngerti ya oke nah kita lihat sekarang khusus untuk yang sisi output yang sisi output disini sisi output disini pak ini kan dari tadi kita ngomong tentang saldo awal kemudian disini ada saldo akhir itu kan berbicara tentang nilai pak yes exactly kita berbicara tentang nilai kalau kita berbicara tentang nilai yaitu berarti kita berbicara tentang biaya kalau kita berbicara tentang biaya maka itu satuannya adalah mata uang bisa rupiah bisa dolar bisa yen dan lain-lain ya berarti disini ini semua satuannya adalah rupiah atau mata uang kemudian pak berarti ini kan secara aliran biaya atau cost flow nah tadi kan kita sudah membahas bahwa ada aliran biaya dan ada aliran fisik barang kalau secara aliran fisik barang bagaimana pak oke sama saja yang tadi disini disini lambang XXX disini ini disisi input raw material disisi proses work in process dan disisi finish goods output disisi output finish goods yang disini ini berbicara tentang nilai kalau tentang nilai berarti satuannya adalah mata uang nah sementara pak tadi kan kita berbicara tidak hanya tentang cost flow tetapi juga kita berbicara tentang physical flow lah kalau physical flow bagaimana pak physical flow itu juga bisa disini ini physical flow physical flow fisik berarti satuannya jumlah unit berarti dihitung 1,2,3,4,5,6,7,8 dan seterusnya itu namanya jumlah fisik satuannya adalah unit oke nah satuannya unit berarti nanti pak berarti di FG Warehouse ini kan berarti disini ada FG Beginning bisa saja pak satuannya unit misal misal bayangkan di FG Warehouse ini PT ABC yang memproduksi meja kayu pak di FG Warehouse itu pada saat tanggal 1 Maret misalkan ada 10 unit meja kayu pak saldo awalnya kemudian nilainya misalkan 10 juta oke paham ya ini bisa ini namanya sama-sama FG Beginning tapi yang 10 juta ini based on atau merepresentasikan post flow sementara yang 10 unit itu merepresentasikan physical flow kemudian cost of goods manufactured misalkan disini dihasilkan sepanjang periode dihasilkan misalkan 100 unit meja oke 100 unit meja cost nya berarti misalkan 100 juta oke nah yang 100 juta itu merepresentasikan COGM dan merupakan cost atau nilai aliran biaya nah yang fisik yang 100 unit itu merupakan aliran fisik nah terus 10 ditambah 100 sama dengan 110 10 juta ditambah 100 juta sama dengan 110 juta oke nah terus COGS yang terjual berapa pak yang terjual katakanlah misalkan terjual 100 unit juga 100 unit berarti COGS secara fisik 100 unit terjual COGS secara cost atau nilai juga 100 juta sama dengan yang disini sehingga kemudian saldo akhir jumlah unit mejanya adalah 110 dikurangi 100 sama dengan 10 unit kemudian 110 juta dikurangi 10 juta sama dengan 10 juta ini adalah nilai akhir yang merupakan FG ending pada tanggal 31 Maret paham ya ngerti ya oke jadi ini adalah aliran biaya ini aliran fisik pak kalau di raw material warehouse apakah juga ada aliran biaya dan aliran fisik jawabannya adalah yes exactly ya yes exactly itu kalau kemudian direct material nya disini ini cuma satu unit gitu loh kita ngitungnya gampang ya ngitung eh sorry gampang ya betul kalau cuma satu unit misalkan gini bayangkan kalau kemudian yang yang dibuat oleh perusahaan manufaktur itu adalah katakanlah misal motor deh ya motor motor itu direct materialnya banyak ada mesin kemudian ada rangka ada roda itu adalah direct material kan gitu ya mesin rangka roda nah kemudian mau kita hitung satu-satu secara fisik berapa jumlah roda di raw material warehouse berapa jumlah rangka motor di warehouse berapa jumlah blok mesin di raw material warehouse ya bisa bisa saja itu bisa nggak ada masalah dan itu bisa dilakukan jadi kalau mau dilihat secara fisik aliran fisiknya fisiknya ya harus satu-satu blok mesin berapa kemudian rangka mesin berapa kemudian rodanya berapa kan gitu itu adalah direct material yang tersimpan di raw material warehouse kan gitu kalau di production department wah ini sulit sulit ngitung secara fisiknya itu sulit sulit tidak sesimpel itu kalau kalau cuma menghasilkan meja kayu berarti ya raw material warehouse nya isinya kayu sudah selesai gampang ngitungnya kalau motor kan tadi lebih ribet nah di production department itu lebih sulit lagi kan gitu bayangkan disini di perusahaan manufaktur kayu aja lah yang menghasilkan meja kayu tadi disini mungkin ada yang masih berbentuk lempengan kayu tapi sudah di ukur-ukur sudah dioret-oret kemudian ada juga yang disini yang sudah berupa potongan-potongan kayu rangka kayu tapi belum disatuin ada juga yang disini sudah disatukan tapi belum dicet ya belum di finishing belum di haluskan nah itu nah itu ngitung unitnya fisik unitnya itu sulit yang mana yang disebut sebagai fisik unit nah nanti makanya itu nanti ketika kita belajar di proses costing itu ada namanya equivalent unit bukannya tidak bisa namun sulit nah itu harus diekwivalenkan dengan barang jadi nah pembahasan itu ada di ketika kita belajar tentang proses costing jadi sebenarnya disini ada fisik dan ada nilai atau cost flow kemudian disini ada juga fisik dan nilai nah yang kalau di finish good ini yang paling gampang disini pasti ada fisik dan ada nilai atau cost paham ya sampai disini ya oke nah sampai disini kita sudah membuktikan ya ada dua konsep yang sudah kita terapkan yaitu yang pertama tadi adalah konsep mengenai IPO yang ini ya IPO kemudian yang kedua adalah periodicity konsep yang ini beginning during in mutasi tambah mutasi kurang dan ending nah yang ketiga tadi adalah saya sebut sebagai equity konsep nah equity konsepnya itu yang mana pak equity konsepnya equity konsepnya yang ini nah saya bilang tadi kan equity konsep adalah bahwa input sama dengan output oke ambil contoh tadi yang disini konsep keseimbangan atau equity konsep ini berlaku baik untuk cost flow maupun untuk physical flow jadi artinya dua-dua ini physical flow dan cost flow ini sama-sama harus menerapkan equity konsep yaitu input sama dengan output oke kita lihat di sisi output saja ya kita lihat di sisi output saja tadi kan sudah secara fisik sudah saya contohkan ada FG beginning 10 unit kemudian COGM-nya meja kayu yang jadi diselesaikan setoran dari departemen produksi di sepanjang bulan Maret ada 100 unit sehingga COGAFS-nya adalah 110 kenapa 110 ya 10 ditambah 100 sama dengan 110 unit nah sekarang yang menarik tadi coba perhatikan COGS-nya tadi yang terjualkan 100 unit kan gitu ya COGS-nya yang terjual 100 unit FG ending-nya berarti tinggal 10 unit berarti kan sama ini 10 ditambah 100 sama dengan 110 kemudian 100 ditambah 10 ini juga sama dengan 110 FG beginning dan COGM itu berada di satu sisi sebelah kiri tanda sama dengan disebut sebagai sisi input masukan masukkan proses produksi ngerti ya kemudian yang di sisi sebelah kanan tanda sama dengan itu disebut output yang mana itu pak ya yang laku terjual dan saldo akhir oke sehingga input sama dengan output yaitu 10 ditambah 110 unit sama dengan 100 unit ditambah 10 unit which is sama dengan 110 unit yang ini tadi sehingga input selalu harus sama dengan output bagaimana dengan cost flow atau nilainya pak ya harus sama tadi kan saya sebut disini 10 unit barang meja ya nilainya adalah per mejanya 1 juta berarti nilai total cost nya adalah 10 juta kan gitu berarti ini 10 juta ditambah COGM nya 100 juta 10 juta ditambah 100 juta itu sama dengan 110 juta kemudian yang laku terjual ada 100 unit berarti ya 100 juta juga kemudian saldo akhirnya 10 unit berarti 10 juta nah ini 100 juta ditambah 10 juta sama dengan 110 juta juga FG beginning dari sisi nilai ditambah dengan COGM dari sisi cost nya itu merupakan input yaitu 10 ditambah 100 sama dengan 110 juta kemudian yang ini sama dengan sisi output nya yaitu yang terjual ditambah saldo akhir yaitu yang terjual nilainya 100 juta kemudian saldo akhirnya 10 juta ditambahkan hasilnya sama yaitu 110 juta oke ya berarti sisi input sama dengan sisi output nah itulah yang dimaksud atau disebut dengan konsep keseimbangan atau equity concept pak kalau equity concept ini diterapkan di sisi input di raw material warehouse bagaimana pak apakah berlaku yes exactly itu berlaku dan harus berlaku kalau di sisi proses bagaimana pak berlaku atau tidak yes exactly itu berlaku dan harus diterapkan disitu serta harus make sense harus implemented sisi inputnya harus sama dengan sisi output paham ya sampai disini ya oke berarti sampai disini kita sudah ngerti ternyata membuat COGS statement itu gampang ya ini dia ini sudah COGS statement kan endingnya kita mau mengetahui berapa nilai COGS ini COGS nya gitu ya ini adalah COGS statement ya dengan menerapkan IPO konsep sekali lagi IPO konsep kemudian periodicity konsep dan yang terakhir tadi ini adalah equity konsep jadi jangan dihafal oke nah sampai disini kita sudah mengetahui proses yang ada di perusahaan manufaktur terkait dengan cost flow dan physical flow sekarang tibalah kita di bagian yang terakhir kita hendak melihat muara dari proses bisnis yang ada di perusahaan manufaktur artinya kita tidak melihat mengobservasi bagaimana laporan keuangan di perusahaan manufaktur laporan keuangan di perusahaan manufaktur itu intinya ya sama aja itemnya ada 5 tadi itu ada income statement statement of owner's equity balance sheet laporan arus kas dan notes to financial statement ya sama yang berbeda adalah hanya formatnya saja kenapa formatnya berbeda karena di proses produksi di perusahaan di proses bisnis di perusahaan manufaktur itu lebih kompleks daripada perusahaan dagang dan perusahaan jasa maka itu nanti formatnya agak sedikit lebih panjang lebih kompleks sedikit oke kita lihat yang pertama income statement bagaimanakah income statement di perusahaan manufaktur secara simple secara sederhananya dan ini sudah kita ulas di part yang ketiga di video materi tentang cost concept yang paling atas tentu isinya adalah sales revenue kemudian dikurangi dengan COGS atau cost of goods sold COGS nya tentu saja yang berasal dari hitung-hitungan yang ini tadi kan gitu dikurangi dengan COGS menghasilkan gross profit kemudian gross profit dikurangi dengan OPEX atau operating expense yang berisi selling expense dan general and administrative expense kemudian setelah dikurangkan gross profit dengan total OPEX dikurangkan akan menghasilkan operating income atau income from operations atau operating income oke nanti ya nah sekarang kita lihat contohnya contohnya kita lihat di perusahaan manufaktur ya di perusahaan manufaktur yang bernama New Hope Manufacturing Company contoh ini ada di bukunya Pak Carter William K. Carter untuk edisi 14 oke nah kita lihat sekilas ini ada New Hope Manufacturing Company kemudian ini berarti COGS statement ini yang dia gambarkan kemudian 4 month ending January 31st 20 das nah ini berarti Pak kalau COGS itu berarti periode periode dong Pak bukan specific date yes exactly ini periode for the month ending nah ini yang digambarkan oleh Pak Carter dihitung-hitung oleh Pak Carter yang disini ini ini sebenarnya sama dengan penjelasan atau ulasan kita yang sudah kita bahas tadi yang ini bedanya adalah kalau pembahasan ulasan kita tadi yang disini secara horizontal kalau Pak Carter contohnya yang disini ini secara vertical atau portrait sementara kalau yang sudah kita bahas tadi secara landscape atau horizontal endingnya intinya adalah dari hitung-hitungan COGS statement ini maka kita harus mengetahui berapa ke COGSnya dan COGSnya adalah yang ini 288.000 nah angka COGS 288.000 ini dihasilkan dari COGS statement tentu saja COGS ini nanti kan harus bermuara dan ada di income statement atau laporan laporan kalau begitu angka 288.000 COGS ini akan kita oper kita masukkan ke dalam income statement nah ini income statementnya untuk New Hope Manufacturing Company untuk bulan Januari tahun 2000 berapa lah ini ya 2000 dash 2000 strip nah kita lihat di income statement ini ya intinya sama seperti format baku bentuk sederhana dari income statement yang kayak gini ini ada sales dikurangi COGS menghasilkan gross profit dikurangi dengan commercial expense atau OPEX kemudian akan menghasilkan income from operation atau operating income sampai dengan kebawah net income kan gitu ya sehingga 288.000 yang merupakan COGS yang ini tadi ini dioper dimasukkan ke income statement disini dioper dari COGS statement ke income statement dimasukkan disini sehingga singkat kata dia ketemu ada net income nya 38.000 yang mana operating income atau income from operation nya adalah 64.000 paham ya sampai disini ya jadi intinya income statement untuk perusahaan manufaktur itu sama aja dengan perusahaan jasa dan sama pula dengan perusahaan dagang intinya untuk memberikan informasi berapakah operating income atau net income yang dihasilkan di sepanjang periode tertentu hanya saja untuk perusahaan manufaktur itu lebih kompleks lebih ribet kenapa karena dia harus membuat COGS statement yang panjang seperti ini untuk menghitung khusus COGS nya paham ya sampai sini ya oke nah itu income statement kemudian bagaimanakah dengan balance sheet nya dengan neraca nya neraca atau balance sheet itu memberikan informasi tentang posisi keuangan satu perusahaan di tanggal tertentu bukan periode tertentu oke di tanggal tertentu nah kalau begitu yang dimaksud dengan posisi keuangan itu apa Pak posisi keuangan itu adalah saldo dari kelompok aset saldo dari kelompok liabilities saldo dari masing-masing akun di kelompok equities gitu ya nah yang terkait dengan perusahaan manufaktur pasti ada disitu akun yang namanya inventory untuk kelompok aset di perusahaan manufaktur nah inventory nya yang mana Pak sesuai dengan definisi singkatnya inventory itu adalah aset yang dikuasai atau dimiliki oleh satu unit bisnis dengan tujuan untuk dijual bukan untuk dipakai ya tapi untuk dijual itu inventory nah inventory yang dijual di perusahaan manufaktur apa Pak ya barang jadi atau finish goods sementara itu barang jadi atau finish goods ini kan tidak semerta-merta langsung ada finish goods enggak itu melalui proses produksi berarti ada dilakukan oleh production department kan gitu kemudian proses produksi tidak serta-merta langsung ngolah-ngolah aja dia butuh raw material berarti ada raw material yang dibeli dari si supplier dan kemudian tadi sudah kita lihat dan kita ulas bahwa untuk di perusahaan manufaktur itu ada tiga gedung singkatnya ada tiga bangunan yaitu raw material warehouse production department dan gedung FG warehouse nah ini masing-masingnya mewakili input proses output yang disimpan di raw material warehouse adalah raw material atau RM yang disimpan di plant atau pabrik atau production department adalah work in proses yang disimpan di FG warehouse itu adalah finish goods atau FG nah ini semua rangkaian ini ini tidak boleh dipisah-pisah dan harus bergabung menjadi satu sehingga yang disebut dengan inventory di perusahaan manufaktur itu ada tiga macam jadi gak usah dihafal kenapa kok inventory di perusahaan manufaktur ada tiga macam lah iya karena dia menjual FG FG gak bisa ada tanpa ada WIP WIP gak bisa ada tanpa adanya raw material raw material disimpan di sisi input yaitu raw material warehouse WIP disimpan di sisi proses yaitu production department dan finish goods disimpan di sisi output yaitu FG warehouse sehingga kita dapat simpulkan inventory di perusahaan manufaktur terdiri dari raw material work in process dan finish goods jadi jangan dihafal raw material atau RM ini tadi sudah kita bahas ini merupakan bahan baku percentage of completion nya ini pasti 0% si raw material ini karena belum dijama belum sama sekali diolah atau diproses oleh pekerja oleh pabrik kemudian disimpan dimana di raw material warehouse ini nanti akan dilaporkan di neraca di akhir periode yaitu misalkan tanggal 31 Desember bagaimana dengan WIP WIP ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan percentage completion nya pasti lebih dari 0% dan pasti kurang dari 100% disimpan dimana di production department department produksi nah ini juga akan dilaporkan di neraca di akhir periode yakni tanggal 31 Desember kemudian di sisi output tadi disini ada FG kalau FG sudah pasti barang jadi kalau barang jadi maka percentage of completion nya harus sama dengan 100% disimpan nya di FG warehouse dan harus dilaporkan di neraca yaitu posisi pada tanggal akhir periode misalkan tanggal 31 Desember paham ya sampai disini ya oke nah kita lihat kita lanjutkan contohnya di New Hope Manufacturing Company kita lihat di neraca kita lihat neracanya aja dilihat di neraca ternyata betul ya bahwa inventory nya ini terdiri dari 3 komponen yaitu FG WIP dan materials atau raw materials nah Pak ini FG WIP materials diambilnya dari mana Pak tentu saja diambilnya dari COGS statement kalau tadi yang disini di kita disini berarti kita ambilnya dari mana ya dari yang disini disisi input kita ambil dari RM ending disisi proses kita ambil dari WIP ending disisi output kita ambil dari FG ending gitu ya oke nah itu kita masukkan disini FG oh berarti disini FG WIP dan materials atau raw materials disini merupakan saldo akhir dong Pak yes exactly ini adalah FG ending WIP ending raw material ending ada 100 183 143 kalau gak percaya harus kita cek ke COGS statement oke kita cek ke COGS statement ya kita lihat mana COGS statement nah ini COGS statement ini ada materials inventory pada tanggal 31 Januari ya tanggal 31 Januari ini saldo akhir saldo awalnya kan yang ini ya 1 Januari ini saldo akhir berapa nilai material saldo akhirnya tanggal 31 Januari yaitu 143 300 apakah betul 143 300 kita cek material oh betul Pak 143 300 ini materials oke kemudian kedua WIP WIP kita cek WIP WIP nah ini WIP last work in process inventory pada tanggal 31 Januari oke ini berarti saldo akhir WIP 183 140 saldo awalnya WIP nya berapa yang ini 234 300 saldo akhirnya yang ini 183 140 apakah betul 183 140 oh betul Pak 183 140 untuk WIP yang terakhir FG FG nya yang mana kita cek disini finished goods pada tanggal 31 Januari adalah 100 700 kita cek oh betul Pak FG endingnya FG yang disajikan di neraca ini balance sheet ini adalah 100 700 paham ya sama disini ya sehingga total inventory di New Hope Manufacturing Company pada tanggal 31 Januari tahun 20 strip adalah 427 140 berbeda dengan perusahaan dagang kalau perusahaan dagang disini inventory nya ya gak usah dirinci begini karena memang tidak ada rinci yangnya kalau di perusahaan dagang ya berarti langsung saja disini merchandise inventory selesai jadi kalau kita melihat neraca itu sebenarnya kita bisa menebak apakah ini perusahaannya ini merupakan perusahaan dagang kah atau perusahaan manufaktur kah atau perusahaan jasa itu ketebak dengan melihat laporan keuangannya yaitu di neracanya gitu ya dapat dipahami ini ya oke dah sampai disini kita sudah mempelajari semuanya terkait dengan laporan keuangan untuk perusahaan manufaktur pak bagaimana pak dengan laporan keuangan untuk laporan perubahan modal atau statement of honors equity dan laporan harus kasnya sama itu kalau itu sama tidak ada perbedaan tidak ada perbedaan baik di perusahaan jasa maupun perusahaan dagang atau di perusahaan manufaktur oke terakhir to sum up untuk merangkum dari pembahasan kita di video materi part atau bagian yang kelima untuk cost concept and cost accumulation ini maka sebenarnya COGS statement itu dapat kita rangkum seperti ini ya artinya kalau kita lihat kita membaca chapter 4 di bukunya pak charter itu sebenarnya kalau mau digambarkan dalam satu gambar atau satu chart gitu ya ya cukup simple juga cuma seperti ini saja ya cuma seperti ini saja dengan menerapkan tiga konsep tiga konsep tadi itu ya yaitu IPO konsep periodicity konsep dan equity konsep kita sudah dapat mengetahui dan mereport atau melaporkan di income statement dan neraca untuk perusahaan manufaktur sekali lagi ini sisi input diwakili oleh raw material atau direct material atau material kemudian di sisi proses ada work in proses di sisi output ada finish goods kemudian di sisi input ada raw material kemudian di sisi proses ada WIP ini merupakan inventory dan di sisi output ada finish goods yang ini juga merupakan inventory sehingga inventory di perusahaan manufaktur ada raw material atau material ditambah dengan work in process ditambah dengan finish goods percentage of completionnya yang ini 0% percentage completionnya yang ini lebih dari 0% tapi kurang dari 100% nah yang ini finish goods percentage of completionnya sama dengan 100% oke selesai pembahasan kita mengenai cost flow dan physical flow dan juga selesai juga pembahasan kita mengenai cost concept and cost accumulation atau kalau di bukunya Pak Charter itu ada di chapter 2 dan chapter 4 oke terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas perhatiannya